Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04 Pada pertemuan kita kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 272 bagian pertama Seperti biasa kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwid kemudian apa sebabnya, bagaimana cara bacanya dan nanti di akhir kita akan baca ulang secara keseluruhan ayat 272 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrohmanirrohim Lay Ada huruf lin Karena ada yak sukun yang didahului huruf berbaris fatha Maka cara membunyikannya cukup dilembutkan atau dilunakan Lay Laysa'alay Lay Ini juga huruf lin Karena ada yak sukun Sebelumnya fatha Maka sama dibacanya cukup dilembutkan atau dilunakan Alay Kahuda Da Mautobi'i Atau mad asli Karena ada baris fatha tegak atau fatha berdiri di atas huruf dal Maka cara membunyikannya dipanjangkan dua harukat saja Hudahum Kemudian ada hukum idhar syafawi Karena mim sukun ketemu sama huruf selain mim dan ba Yaitu huruf waw Maka cara membunyikannya Huruf mim ini dibaca dengan jelas Bunyi am dan tidak ditahan Hudahum Hudahum Wala La Maddobi'i Karena ada baris fatha berdiri di atas huruf lam Maka cara membunyikannya huruf lam ini kita panjangkan dua harukat saja Kemudian disini ada gunnah musyadadah Karena ada nun yang ada tajdidnya Maka cara membunyikannya huruf nun ini didengungkan dulu kurang lebih dua harukat Jadi bunyi annya ditahan dulu sampai ada getaran halus ke hidung Kemudian disini ada lam jalalah yang dibaca secara tafhim Kenapa tafhim? Karena huruf sebelumnya yang nun barisnya di atas Maka bacanya tebal Kemudian disini ada alif lam Namanya alif lam syamsiyah Karena alif lamnya ketemu sama huruf syamsiyah yaitu lam Maka alif lam ini tidak perlu dibaca Dari nun tekan langsung ke lam Dimasukkan ya Oleh karena itu biasa disebut dengan idgum syamsi Kemudian disini ada mad asli atau mad tabi'i Karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam Maka cara membunyikannya huruf lam ini dipanjangkan dua harukat Di mad tabi'i Karena ada yak sukun sebelumnya kasrah Maka huruf dal yang baris kasrah dipanjangkan dua harukat Yah di may Ada idgum bigunnah Karena ada nun sukun ketemu sama huruf ya Maka cara membunyikannya Nun sukun ini dileburkan ke huruf ya Dimasukkan ke ya Jadi bukan man tapi may Sambil dengung dulu Tahan sampai ada getaran halus ke hidung May yasha Disini ada hukum mad wajib mutasil Karena ada magtobi'i Ketemu sama hamzah dalam satu kata yang sama Magtobi'inya alif Sebelumnya fathah Hamzahnya yang u pada kata yasha'u Maka sinnya boleh dibanjangkan empat atau lima harukat Nah kemudian kalau kita berhenti di yasha'u Maka disini boleh juga disebut mad arid li sukun Karena ada magtobi'i ketemu sama huruf hamzah yang disukunkan Mad tobi'inya alif sebelumnya fathah Huruf yang disukunkannya hamzah Maka kalau berhenti disini boleh dibaca sebagai mad arid li sukun empat atau enam harukat Nah kenapa duanya gak diambil Karena kebetulan mad arid li sukunnya juga mad wajib mutasil Gak boleh dua Jadi empat atau enam Kemudian diatasnya ada tanda wakuf Namanya al-wakfu'awla Yang artinya berhenti lebih utama Karena ada alif sebelumnya fathah Maka huruf mim yang baris fathah kita panjangkan dua harukat saja Ada ikhfa awsat Karena ada nun sukun ketemu sama huruf fa Maka cara bacanya nun sukunnya dibunyikan samar-samar Mau bilang fa sambil dengung Nah ini samar dan dengungannya seimbang Karena fa itu makhrajnya tidak terlalu dekat Juga tidak terlalu jauh dengan huruf nun Jadi pertengahan Karena ada waw sukun sebelumnya dommah Maka huruf qaf yang dommah kita panjangkan dua harukat Kemudian disini ada Karena ada huruf nun sukun ketemu sama huruf halki Halki itu artinya tenggorokan Jadi ini keluar dari tenggorokan Maka cara membunyikan nun sukunnya ini jelas Bunyinya masih sama N dan tidak ditahan Min khayr il Min khayr il Min khayr il Ada huruf lin Karena ada ya sukun sebelumnya fathah Maka cukup dilembutkan Min khayr il Kemudian ruaknya ini dibunyikan secara tarkik Karena kita lihat barisnya di bawah Kasurah tanwin ya Maka bacanya tipis ringan tanpa harus mengangkat pangkal lidah kita Min khayr il Ada ikhfa hakiki Ikhfa awsat ya Karena ada tanwin kasrah Ketemu sama huruf Maka bacanya samar dan dengung seimbang Khayr il Fali'an Sama ini juga ikhfa awsat Karena nun sukunnya ketemu huruf Maka nun sukunnya dimunyikan samar-samar Mau bilang fa sambil dengung Fali'an fusikum Kemudian diatasnya ada tanda waqaf Namanya al-waqfu awla Yang artinya berhenti lebih utama A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Layis'a alayka hudaahum Walakin Allah Walakin Allah Yahdi Man yashak Wama tunfiku min khayr Fali'an fusikum Wama tunfiku min khayr Wama tunfiku min khayr Amin yuwaffa ilaikum Ilaikum Wa antum La tuzlamun Sadaq Allahu'l-azim Alhamdulillahirabbil'alamin Selesai sudah materi kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya jika merasa ada yang kurang atau ada koreksi silahkan langsung ditulis di kolom komentar video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh